Kami dari tim LTL, kami pro dengan adanya pengadilan agraria ini karena konflik agraria adalah konflik struktural yang timbul karena kebijakan pemerintah yang berkonflik bukan antar rakyat dengan rakyat, tetapi rakyat versus modal besar dan rakyat versus pemerintah termasuk BUMN. Umumnya konflik ini berawal dari proses negarisasi tanah-tanah yang sudah lama dikuasai dan didiami rakyat. Dengan kelembagaan penyelesaian konflik yang tidak memiliki kapasitas untuk membaca source of problem dari konflik agraria membuat konflik yang timbul tidak mudah untuk diselesaikan. Dan juga dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradaan guna menegakkan hukum dan keadilan dan hal ini dapat kita simpulkan bahwa kompetensi hakim dan kespesifikan bidang hakim sangatlah penting. Berdasarkan dengan rumusan pasal tersebut, penyelenggaran kekuasaan kehakiman digunakan untuk menjamin dua hal yaitu penyelenggaran berdasarkan hukum dan akses terhadap keadilan. Dalam konteks ini, hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final karena melainkan sangat bergantung pada bagaimana cara masyarakat melihat dan menggunakannya. Dalam pasal 5 ayat 1 huruf D ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Garing MPR Garing 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam terkandung urgensi terpenting untuk membentuk pengadilan khusus agraria sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berkenan dengan sumber daya alam dan sumber agraria itu sendiri yang timbul untuk sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjaminnya terlaksananya pendagaan hukum yang konkret. Pengadilan khusus agraria dapat menyelesaikan konflik-konflik agraria secara holistik dan juga dapat mengurangi dan mengantisipasi konflik agraria di masa depan yang semakin pelik. Pengadilan khusus agraria ini juga menjamin terpenuhnya dua hak konstitusional warga negara yaitu perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Sebagai bentuk komitmen dan kesimpulan dari kami untuk mendukung pembentukan pengadilan khusus agraria di Indonesia ini rekomendasi yang kami ajukan adalah yang pertama, berkaitan dengan substansi hukum membentuk undang-undang sebagai dasar legitimasi untuk membentuk pengadilan khusus agraria sebagai lembaga khusus yang bertugas menangani serta menyelesaikan konflik agraria di Indonesia yang kedua adalah berkaitan dengan struktur hukum melakukan rekrutmen terhadap hakim untuk menyelesaikan sengketa atau konflik agraria yang terjadi kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan budaya hukum melakukan pelatihan kepada para penegak hukum agar tercipta profesionalisme para hukum serta memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa di bidang agraria sekian dari kami, terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati